Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Bukti kasihmu Kau menderita Gantikanku Dengan daramu Kau selamatkanku Kini ku hidup Menyenangkanmu Terlalu besar Asimu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Daramu Yesus Tercura untuk Menebus Hidupku Amin Amin Kau hidup Menyenangkanmu Terlalu besar Kasimu Kasimu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Daramu Yesus Tercura untuk Tercura untuk Menebus Hidupku Amin 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 Terlalu mahal Terlalu mahal Daramu Yesus Tercura untuk Menebus Hidupku Terlalu besar Terlalu besar Kasimu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Daramu Yesus Tercura untuk Menebus Hidupku Oh Sungguh kau Simbul Tuhan Selalu Mengalih Dalam Hidupku Kau yang terbaik Kami bawa sembang Kami Tuhan Kami bawa sungguh Sungguh Kami terkanggung Oh Oh Yesus Tuhan Kau yang Termayu Kau yang Terindah Tuhan 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 Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Terlalu Terlalu dalam Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Tuhan Sungguh Indah Yang kau Bikinkan Tentanku Tak Tak Terselami Bagiku Sungguh Indah Sungguh Sungguh Besar Sungguh Indah Indah Sungguh Indah Besar Yang kau Bikinkan Yang kau Tentanku Tak Terselami Bagiku Sungguh Indah Sungguh Sungguh Besar Pengorbanan Pengorbanan Membagiku Terlalu Terlalu dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Sungguh Indah Yang Yang kau Bikinkan Yang kau Tentanku Tak Terselami Bagiku Sungguh Indah Amin Amin Tuhan Sungguh Besar Sungguh Sungguh Besar Sungguh Besar Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Amin, Yesus. Amin. Salam saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya. Mengapa aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerahsia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesus yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Seperti bangsa ini telah menebal. Dan telinganya telah berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu. Karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas dan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini. Dan tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu. Sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu. Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Sudara ku pembacaan kita pada pagi hari ini. Dimana Matius mencatat pengajaran Yesus. Dengan menggunakan perumpamaan. Tentu saja kita semua beranggapan bahwa. Tujuan dari perumpamaan dipergunakan. Untuk membuat pengajaran yang disampaikan. Menjadi mudah untuk dimengerti. Tapi saudara ku. Rupanya menurut ayat 10. Dan ayat yang 11 pembacaan kita tadi. Yaitu dimana. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka. Dalam perumpamaan. Lalu jawab Yesus adalah. Kepadamu diberi karunia. Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Itu saudara ku berarti. Tujuan perumpamaan. Bukan untuk membuat orang lebih mudah mengerti. Tapi untuk menyatakan. Dan memisahkan orang yang mengetahui. Rahasia kerajaan sorga. Dan yang tidak mengetahuinya. Rupanya Tuhan Yesus. Sedang mengatakan bahwa orang-orang. Yang dapat memahami perumpamaan. Adalah orang-orang yang telah menerima. Kerajaan. Dalam diri mereka. Dan juga saudara ku. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah. Mesias. Seperti murid-muridnya telah dipanggil. Telah dipersiapkan. Dan juga diutus. Untuk memberitakan incil. Kerajaan Allah. Jadi dalam konteks perumpamaan ini. Ya saudara ku. Selalu berhubungan dengan apa. Dengan prinsip-prinsip. Kerajaan Allah tentunya. Tentu saudara memperhatikan. Bahwa waktu Yesus berkata. Bahwa. Tujuan daripada perumpamaan ini. Bukanlah supaya membuat. Orang itu dapat mengerti. Yang memang tidak. Dibli karunia untuk mengerti. Kemudian Yesus mengatakan. Sesuatu yang luar biasa disitu. Kalau saudara melihat. Ayatnya. Yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai. Itu dibilang. Kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Dan siapa yang tidak mempunyai. Apapun juga yang ada padanya. Akan diambil. Daripadanya. Ayat ini. Menyatakan kepada kita sebenarnya. Apa yang kita punyai. Itu sangat menentukan. Dan apa yang tidak kita punyai. Itu akan merupakan. Sebuah ancaman. Dalam kehidupan kita. Itu berarti pertanyaannya. Punya apa. Atau tidak punya apa kan. Ternyata disini. Menurut yang Yesus katakan. Ini kalau saudara. Memiliki kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Kepadamu. Itu saudara kita. Kalau saudara tidak memiliki kerajaan Allah. Apa saja yang kau miliki. Akan diambil daripadamu. Soalnya kau bukan Tuhan. Yang memerintah kehidupanmu. Yang memerintah kehidupanmu adalah. Si jahat. Kalau kita sudah berkata. Iblis datang untuk mencuri. Membunuh dan membinasakan. Semuanya diambil daripadamu. Tuhan Yesus menawarkan. Hey. Terima pemerintahan Allah. Dalam kehidupan kita. Hal tersebut adalah. Hal yang luar biasa. Ya saudara aku. Tentu saja. Juga kita mengalami. Bahwa. Perumpamaan ini. Ini berbicara tentang seorang penabur. Yang dimaksudkan adalah. Tuhan Yesus sendiri. Jadi benih yang ditabur itu adalah. Firman kerajaan. Sedangkan empat jenis tanah. Yang sudah kita baca tadi. Yaitu. Jenis tanah. Dimana firman Tuhan itu. Jatuh di pinggir jalan. Jatuh di tengah semak duri. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan juga jatuh di tanah yang baik. Ini merupakan jenis respon. Daripada hati manusia. Yang menanggapi. Saudara aku. Injil kerajaan Allah. Jadi kalau sudah perhatikan disini. Bagaimana narasi Matthius. Masih saja menghubungkan kisah ini. Dengan peristiwa yang terjadi. Di akhir pasal 12. Pembacaan kita yang sebelumnya. Dimana Tuhan Yesus sedang berkata. Untuk orang farisi yang menolak dia. Bahwa. Kenapa saudara aku. Mereka ini melakukan. Semua fitnah itu. Karena faktor ini. Faktor itu adalah. Hati mereka. Atau tanah hati mereka. Yang tidak baik itu. Atau tanah hati mereka yang buruk itu. Itulah sebabnya. Mereka tetap tidak mengerti. Perumpamaan. Yang Yesus sampaikan. Yesus luar biasa sekali. Mengatakan hal tersebut. Sekali lagi dia mau mengatakan. Bahwa. Orang-orang farisi itu sebenarnya. Mereka tidak memiliki karunia. Untuk dapat mengerti kerajaan Allah. Makanya mereka terus menolaknya. Alasannya. Karena hati mereka. Jahat. Dan menolak. Kerajaan Allah. Itulah sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita. Kalau saudara baca. Ini. Seperti mengenapi nubuatan Nabi Yesaya. Tentang orang Israel. Yang menolak. Kedatangan Tuhan Yesus. Makanya dibilang begini. Mereka mendengar dan mendengar. Tapi mereka tidak dapat mengerti. Mereka melihat dan melihat. Tapi mereka tidak dapat menanggap. Sehingga kemudian Alkitab berkata. Sampai mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Ini adalah satu nubuatan. Bahwa Tuhan tetap menantikan. Umatnya. Untuk dapat menerima dia. Sebagai raja. Nah. Di ayat-ayat ini Alkitab berkata. Sebenarnya apa yang dilihat oleh mereka. Tanda-tanda. Pengajarannya. Itu dirindukan untuk dilihat oleh para Nabi. Mereka ingin untuk melihatnya. Tapi mereka tidak dapat mengertinya. Benarlah arti perumpamaan itu. Bahwa jelas. Yang jatuh di pikir jalan itu adalah. Orang yang menekan firman Tuhan. Tapi tidak mengerti. Diambil oleh si jahat. Yang lain. Dengar firman Tuhan. Terlalu bergembira. Tapi tidak berakar. Artinya itu tidak berbuah. Dalam kehidupan mereka. Dan biasanya orang tidak berbuah. Karena tidak mengerti juga. Dan apa yang paling luar biasa adalah. Yang berikut adalah. Kalau mereka jatuh di tontonanah yang semak duri. Itu. Dibilang kekayaan dunia ini. Menghimpit benih itu. Sehingga benih itu tidak bertumbuh. Dan tidak berbuah. Yang luar biasanya begini. Bagi yang tanah hati yang baik. Simple. Dia terima. Dan dia mengerti. Haleluya. Mengapa dia mengerti. Karena dia menerima. Dia menerima firman Allah. Dia menerima firman kerajaan. Dia menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menerima pemerintahan Allah dalam kehidupannya. Makanya. Dia mengerti. Dan dia berbuah. 100 kali lipat. 60 kali lipat. Dan 30 kali lipat. Saudaraku. Mari kita memiliki respon hati yang baik. Untuk menerima firman kerajaan. Dan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus. Sebagai raja yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang jatuh dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tidak jatuh di pinggir jalan atau tanah yang berbatu. Tengah semak duri. Tapi kami percaya Tuhan. Firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Sehingga Tuhan itu boleh bertumbuh berbuah. Dan boleh menghasilkan buah-buah di dalam ketekunan. Kami bersyukur kepada mu buat anugerahmu yang besar. Buat semua kami Tuhan yang mendengar morning devotion pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan dalam nama Yesus. Firman mu adalah firman kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Bless each one of us Lord. Semua kemuliaan, hormat, syukur bagi namamu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.